Sementara itu pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK di Mapol Resmanokwari juga mulai meningkat. Hingga 3 bulan terakhir ini penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK di Mapol Resmanokwari mengalami peningkatan. Seperti pada bulan Juli lalu tercatat sebanyak 2013 lembar SKCK telah diterbitkan. Meningkatnya penerbitan SKCK karena ada informasi penerimaan CPNS pada 19 September mendatang. Sementara pada bulan Agustus penerbitan SKCK sebanyak 860 lembar dan kembali meningkat per 31 September ini yang mencapai 512 lembar SKCK. Pembuatan SKCK dari saya ambil 3 bulan kebelakang ya terbanyak memang sebanyak bulan 7 memang cukup signifikan berkaitan dengan informasi penerimaan CPNS dengan Jalap. Itu sebanyak 2.013 lembar selama 1 bulan. Bulan Agustus terjadi penurunan mungkin karena ada keterlambang apa, belum dibukanya informasi CPNS itu menurun menjadi 860 lembar. Dan yang untuk bulan ini sementara sampai tanggal 13 ini sudah bulan September sudah 512. Di prediksi hingga akhir September ini akan terjadi peningkatan yang signifikan karena jumlah pemohon yang datang mencapai puluhan hingga ratusan orang per hari. Untuk pengurusan SKCK baru, pemohon wajib melampirkan foto kopi KTP, kartu keluarga, surat sidik jari yang dikeluarkan saat reskrim, pas foto ukuran 4 keli 6 latar belakang merah. Sedangkan untuk perpanjangan SK, pemohon diwajibkan membawa SKCK lama yang masa aktifnya kurang dari 1 tahun. Foto kopi KTP dan kartu keluarga. Untuk persyaratan pengurusan SKCK kita pilih menjadi dua. Yang pertama adalah pengurusan baru. Untuk pengurusan baru yang perlu disiapkan oleh para pemohon pertama adalah foto kopi KTP. KTP elektronik ini dilampirkan dengan foto kopi KK. Terus berikutnya ada kartu sidik jari yang dikeluarkan oleh saat reskrim. Dan juga akan mengurus ke Poles nanti akan mengurus rekomendasi catatan kriminal. Dan selain itu ada foto yang harus disiapkan pemohon. Foto ukuran 4 kali 6 berwarna dengan latar dasar merah. Dan yang terakhir nanti juga para pemohon ke sini akan mengisi blanko sebagai kelengkapan pengurusan SKCK itu. Untuk yang kedua adalah proses perpanjangan. Proses perpanjangan tidak jauh berbeda. Untuk berkas yang kurang dari 1 tahun mungkin hanya membawa kartu atau SKCK yang lama. Untuk kita ambil sidik jarinya. Berikutnya tetap melampirkan foto kopi KTP dengan KK dengan foto dan juga RCK. Biaya pengurusan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang mengacu pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2016 diketahui sebesar 30 ribu rupiah. Givenly France mengabarkan.